Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Jalan SN Oke, di video kali ini Jalan SN akan bagikan ke teman-teman ku Yang saat ini memiliki hutang atau lebih tepatnya cicilan di Shopee Payletter Kemudian masih belum tahu cara untuk melakukan pembayarannya Silahkan simak video ini sampai selesai Karena disini saya akan buatkan cara melakukan pembayarannya Tentunya dengan cara yang lebih lengkap, detail, dan jelas Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Let's go! Oke, langsung saja setelah masuk ke akun Shopee-nya Disini teman-teman bisa masuk ke Shopee Payletter-nya dengan mengelik menu yang ada di halaman ini Atau juga bisa mengelik menu akun yang ada di sebelah kanan paling bawah ini Oke, setelah masuk ke menu akun Teman-teman bisa lihat disini sudah ada menu Shopee Payletter-nya Selain itu ada tanda pengingatnya juga Yang bulat warna oranye ini Ini maksudnya tagihan kita sudah memasuki 10 hari sebelum tanggal jatuh temponya Jadi apabila tagihan Shopee Payletter teman-teman jatuh di tanggal 5 seperti ini Otomatis di tanggal 25 Februari Teman-teman sudah akan mendapatkan notif bahwa pembayarannya bisa dilakukan segera ya Karena sudah masuk 10 hari sebelum tanggal jatuh temponya Nah, dengan kita melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh temponya Akan meningkatkan saldo Shopee Payletter kita Jadi kita akan mendapatkan limit pinjaman di Shopee Payletter-nya makin besar Oke, ini adalah jumlah pembayaran yang bulan ini Teman-teman bisa lihat disini Tanggal jatuh temponya tinggal 3 hari ya teman-teman Jadi langsung saja kita klik bayar sekarang Oke, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini Tagihan bulan ini dan tagihan bulan depan Oke, kita lihat dulu yang tagihan bulan depan Nah, apabila teman-teman ingin melakukan pembayaran di bulan Maretnya juga Yang awal tadi kan atau bulan ini itu bulan Februari Jadi apabila kita ingin melakukan pembayaran di bulan Maretnya juga Seperti saya ini tinggal satu ansuran lagi Kita checklist saja Nanti akan tertotal semua di bawah ini Oke, tagihan bulan Februari dan bulan Maretnya atau bulan depan Tapi apabila teman-teman ingin melakukan pembayaran di bulan ini saja Teman-teman kembali lagi ke tagihan bulan ini Nah, teman-teman bisa lihat disini Untuk tagihan bulan ini hanya 500 sekian Kemudian untuk total pengembalian dana 0 Dan total pembayaran tagihan 0 Oke, langsung saja kita lakukan pembayaran Nah, selanjutnya disini kita tinggal pilih jalur pembayaran kita Atau metode pembayarannya Nah, kemudian tinggal teman-teman pilih metode pembayarannya Apakah melalui ShopeePay Atau melalui Alphamart, Indomart, Isaku Atau juga Transferbank ya Atau PiaBank Oke, apabila teman-teman ingin melakukan pembayaran PiaBank ya Atau Transferbank Disini banyak sekali pilihannya Oke, bank-bank yang bisa teman-teman gunakan Untuk melakukan pembayaran ShopeePay letternya Oke, disini saya akan gunakan bank BRI saja Sekalian disini saya akan contohkan ke temanku yang kemarin menanyakan Pembayaran di ShopeePay letternya itu menggunakan nama orang lain Apakah bisa atau tidaknya Maksudnya disini dia minta tolong ke kakaknya Untuk dibayarkan tagihan ShopeePay letternya Apakah itu bisa Sedangkan nama di ShopeePay letternya itu nama dia Yang bayarkan atas nama kakaknya Apakah itu bisa atau tidaknya Jawabannya bisa teman-teman ya Yang dibutuhkan oleh Shopee-nya hanyalah tagihan kita terbayarkan Bukan nama yang melakukan pembayarannya Oke, disini saya akan contohkan supaya lebih jelasnya Akun Shopee ini milik adik saya Dan nanti saya akan lakukan pembayarannya Menggunakan akun BRIMO milik saya pribadi Jadi langsung saja kita klik bayar Yap, dan ini dia kode pembayarannya Atau nomor rekening pembayarannya Inilah nomor yang akan kita gunakan Untuk melakukan pembayaran di ShopeePay letter kita Jadi apabila kita ingin melakukan pembayaran Menggunakan rekening orang lain Minta tolong ke orang lain untuk dibayarkan Itu bisa-bisa saja teman-teman ya Tidak ada masalah Karena yang dibutuhkan sekali lagi oleh ShopeePay letternya itu Adalah uangnya masuk ya Atau tagihan kita itu terbayarkan Oke, disini langsung saja Saya akan lakukan pembayaran menggunakan akun BRIMO saya Dan seperti yang saya bilang tadi Ini sebagai contoh Akun Shopee ini adalah akun Shopee milik adik saya Saya akan contohkan ke teman-teman Untuk melakukan pembayarannya Menggunakan akun BRIMO saya Oke, langsung saja kita masuk ke menu BRIBAH Setelah kita login ke akun BRIMO kita Oke, setelah masuk ke menu BRIBAH Langsung saja teman-teman klik pembayaran baru Oke, barulah teman-teman masukkan nomor pembayaran yang ada di Shopee ini Oke, pada nomor BRIBAH ini Oke, disini keterangannya nomor tujuan Kemudian nomor BRIBAH Oke, teman-teman tinggal masukkan saja nomor rekeningnya Atau nomor pembayaran lah ya Lebih tepatnya disini Oke, setelah teman-teman masukkan nomor pembayarannya Langsung saja teman-teman klik lanjut Oke, dan nanti akan muncul total pembayarannya seperti ini Kemudian nama di akun Shopee-nya juga akan muncul seperti ini Jika sudah benar, langsung saja klik bayar Oke, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengkonfirmasi Nomor tujuan Shopee Payletter Kemudian nominalnya, biaya admin, dan totalnya Jika semua sudah benar, langsung saja teman-teman klik bayar Lalu teman-teman tinggal masukkan pin transaksi BRIMO-nya Yap, dan notifikasi langsung berhasil muncul di Shopee-nya Atau di akun Shopee-nya seperti ini Oke, setelah itu BRIMO-nya juga muncul transaksi berhasil Oke, kita taruh saja HP-nya disini Kemudian kita lanjutkan lihat di Shopee-nya ini teman-teman ya Oke, ini kita oke saja Yap, dan ini dia status pembayaran tagihan Pembayaran berhasil ya, berchecklist hijau seperti ini Tertulis total pembayaran tagihan, metode pembayaran, kemudian waktu pembayarannya Oke, jadi disini saya sudah berhasil melakukan pembayaran tagihan Shopee Payletter adik saya Nah, bagi teman-teman ku yang tidak memiliki rekening Silahkan gunakan cara yang tadi minta tolong ke orang yang punya rekening untuk dibayarkan Saya ingatkan lagi dan tegaskan lagi, tidak ada masalah sama sekali ya Karena yang dibutuhkan oleh Shopee-nya itu tagihan kita terbayarkan Oke, atau uangnya itu masuk ke Shopee-nya Oke, walaupun nama yang bayar itu bukan atas nama kita, tidak ada masalah sama sekali Jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing untuk membuat rekening untuk sekedar melakukan pembayaran di Shopee-nya Cukup teman-teman minta tolong ke kakak atau keluarga yang lain untuk dibayarkan pinjaman Shopee Payletter-nya Itu saja sudah beres Atau teman-teman juga bisa menggunakan jasa agen Briling dan juga Indomat ya Tapi kekurangannya itu hanya ada biaya admin-nya Jadi apabila teman-teman itu menginginkan yang gratisan, minta tolong saja ke keluarganya yang punya rekening Mau itu rekening BRI, Mandiri, dan yang lainnya Intinya yang terdaftar tadi di aplikasi Shopee-nya Oke, dikarenakan ayam sudah berkokok Jadi sampai di sini saja untuk tutorial pada video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya Dan akhir video ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga sehat selalu, panjang umur, dibilangkan rezeki, dijauhkan dari segala marah bahaya dan penyakit